Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di channel alat-alat didianu Hari ini Jumat 25 Maret, aku berada di sebelah timurnya stasiun Mojokerto Nah di sebelah sana itu stasiun Mojokerto Hari ini aku menjegat momen KLB KUJR atau kereta ukur jalan rel Yang bentuknya kotak itu ya, warna dominan biru sama putih Nah KUJR ini hari ini inspeksi dari Sidotopo ke Mojokerto Kemudian dari Mojokerto lanjut ke Kertasono Kemudian dari Kertasono lanjut ke Mojokerto lagi Kemudian dari Mojokerto lanjut ke arah Madiun Nah kali ini aku mau nyegat momennya semua itu Nah yang pertama aku cekat disini dulu Nanti setelah disini mungkin ke BCL45 Sambil hunting kereta api selanjutnya ya Nah kabarnya KUJR ini berada di belakang kereta api jenggala Kereta api jenggalanya sudah standby disana ya Nah aku gak sampai kesana ya Karena ini kan di bagar jadi mungkin di dekat bagar aja Nah fungsinya KUJR ini untuk apa? Yaitu untuk mengukur jarak antar stasiun ya Misalnya dari Surabaya ke Mojokerto diukur jaraknya Dan juga diukur waktu tempuh sesuai kecepatan KUJRnya Kalau gak salah KUJR ini jalannya sekitar 100 ya Gak tau sih bisa lari berapa ini KUJR Nah aku cekat disini dulu Kurang lebih sekitar ya Gak tau ya berapa Tapi katanya di belakang jenggala Ya mungkin gak seberapa lama Oke kita tunggu KUJRnya datang ya Datang stasiun Mojokerto KUJRnya datang ya Oke tadi KUJRnya sudah datang pukul 9.10 Dan ini masih standby di jalur 1 Tadi keretapi jenggalanya tunggu bersilang ya Ini kayaknya jenggalanya berangkat dari stasiun Mojokerto Oke kita tunggu keretapi KUJRnya berangkat menuju ke arah Kertosono Nanti balik lagi ke arah Mojokerto Oke KLB KUJRnya berangkat menuju ke arah Kertosono Pukul 9.15 KUJRnya berangkat menuju ke arah Kertosono Oke KLB KUJR sudah berangkat Dari stasiun Mojokerto ke arah Kertosono Nanti balik lagi dari Kertosono ke arah Mojokerto Mungkin sekitar ya jam 11an lah Nanti kita jekat lagi ya Oke sekarang aku berada di PSG 46 Sebenarnya bukan pindah ke sini ya Tadi aku habis dari sekolah sebentar Kemudian mampir ke sini Dan jengat keretapi sancaka Saya kira sancakanya sudah standby Karena sekarang itu sudah jamnya sih sebenarnya Bahkan sudah lebih Sekarang pukul 9.37 Tapi sancakanya ini masih belum kelihatan Nah kita tunggu aja sancakanya disini Terus nanti pindah ke BCL 45 lagi Untuk anting keretapi Rangkat jati sancaka Sampai KUJRnya dari Kertosono Balik lagi ke sini Oke pokoknya simak aja video ini sampai selesai Kita dapatkan momen hari ini Yaitu momen KUJR Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman keretapi sancaka PLB 175A sudah berangkat dari stasiun Wajokerto pukul 9.42 Terlambat 7 menit Tidak tahu kenapa ini terlambatnya Karena apa Mungkin gara-gara tadi ya jenggalanya telat Terus berimbas persilangan di stasiun Ditarikan keretapi jenggalan dan sancaka Silang bisa sentarik ya Tidak tahu juga sih karena Apanya ya Yang jelas ini terlambat 7 menit Dengan lokomotif yang berginas Sisi 01 835 Kinclong Fresh PA Dan juga berasi Dan tadi asisten masinisnya Menyapa ramah ya Makanya tadi aku sempat fokus ke Asisten masinisnya Oke sekarang kita tunggu mungkin Keretapi Ranggajati dan sancaka fakultatif Kayaknya nanti kali ini Dijadikan 2 part ya Yang part pertama ini Dari KUJR sampai sancaka Fakultatif Kemudian Nanti part kedua KUJR kedatangan dari kota sana Sampai Apa nggak tahu Kita lihat aja nanti Sampai apa ya Oke kita tunggu keretapi Selanjutnya itu keretapi Ranggajati Sampai jumpa Oke keretapi Ranggajati Masih PLB 11B Sudah beranggadari Stasiun Majukerto Tepat waktu pukul 10 Tepat 10.00 Lokomotif yang berdinasi Sisi 06.13.03 Di Ibu Indok Cirebon Oke sekarang kita tunggu Keretapi selanjutnya Sebagai video Penutup juga Banting kali ini Yaitu keretapi Sancaka fakultatif Dengan nomor kereta PLB 178A Oke kita tunggu keretapi Sancaka fakultatifnya Kita masuk stasiun Majukerto Dan minta si PEC 46 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Persiapan masuk stasiun Majukerto Lokomotif yang berdinasi Sisi 08.303 Di Penduk Yogyakarta Nah ini sebagai video Penutupan kali ini Dan mungkin Untuk nyegat ke UJR Dari arah Kertasono ke Majukerto Kemudian kembali lagi Ke arah Kertasono hingga Madiun Aku bisa saja di video selanjutnya Karena kayaknya Kalau Gapung jadi satu Bakal bisa Lebih dari 15 menit Takut kepanjangan Takut bosan Kalian nontonnya ya Oke terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Dari KUJR Dari arah Sidotopo Kemudian perangkat kembali Ke arah Kertasono Sampai kereta api Sancaka Fakultatif ini Sampai jumpa Kembali di video Hunting kereta api selanjutnya Sampai jumpa